Intro Apa kabar? Shalom Boleh sebelum duduk Sampaikan ke kanan kiri Senang melihat anda di rumah Tuhan Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara Hari ini Saya waktu menyiapkan Eh ternyata sudah masuk bulan September ya Waktu itu jalannya itu benar-benar cepat Siapa yang barusan kerasa Sepertinya kayak barusan merayakan Tahun baru Di awal tahun Lalu Saya sempat dengan beberapa tim Itu Kita sudah mulai harus sounding Ini, konsep untuk Natal Iya ya sudah mau Natal ya Waktu itu jalannya cepat Sekarang sudah bulan September Gimana kita caranya Di dalam kehidupan kita yang berjalannya begitu cepat Kita tidak miss Kita tidak meleset dalam Rencananya Tuhan Rencana Tuhan itu selalu ada untuk kita Tadi di ibadah pertama saya cerita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang Israel Orang Israel lah yang meninggalkan Tuhan Dan lucunya Gideon menanyakan sama Tuhan Tuhan kau membuang kami Padahal yang dibuang itu Tuhan Tadi saya sempat di ibadah satu menceritakan Bagaimana baiknya Tuhan Itu dalam kehidupan kita Saya ajak Bapak Ibu Saudara disini Tadi di ibadah satu Saya sempat cerita Ini Servis pertama Ibadah yang pertama Tema utama kita itu adalah Transformasi panggilan Dan menghadapi tantangan Menghadapi tantangan Dan menemukan tujuan Yang servis satu Dipanggil dari ketidakmampuan Dua Menghancurkan berhala untuk mengikuti panggilan Mengandalkan Tuhan dalam keterbatasan Strategi ilahi untuk kemenangan Menjaga hati setelah kepenangan Hari ini kita belajar Dari keseluruhan kehidupan Gideon Dari Gideon dipanggil Sampai Gideon menemukan tujuan hidupnya Sampai di akhirnya Gideon pun melakukan kesalahan Di dalam dia setelah kemenangan tersebut Di ibadah yang pertama Tadi saya sempat cerita bahwa Bukan Tuhan yang meninggalkan Israel Tetapi Israel yang meninggalkan Tuhan Gak sebagian Sebagian besar dari kita Kadang-kadang merasa Tuhan jauh Tuhan itu padan Gak Kitalah yang mengambil keputusan Kembali kepada Tuhan Bagaimana Tuhan memanggil seorang Gideon Itu di ibadah satu Nanti yang ibadah ketiga Gideon itu Punya resources yang Bojai Orang-orang sekelilingnya itu Bojai Tetapi dia bisa Dengan kehadiran Gideon Itu mengubahkan sebuah bangsa Yang Di mata Tuhan Bangsa ini Bangsa pelintat-pelintut Di pasal 5 Sebelum pasal 6 itu Bangsa Israel dipimpin Oleh seorang hakim Yang cukup kuat Dua pasang Yaitu Deborah dan Barak Tapi Deborah itu Seorang perempuan yang sangat berhikmat Powerful Barak punya kekuatannya sendiri Tapi apa ujungnya Bangsa Israel meninggalkan Tuhan juga Relevan gak Buat kehidupan kita sehari-hari Keputusan kita mengikut Tuhan itu Adalah keputusan pribadi Jangan seperti bangsa Israel itu Meninggalkan Tuhan Temanya Gereja Marsyaron Adalah Menjadikan lebih dari pemenang Boleh minta tolong ditampilkan Menjadikan lebih dari pemenang Dan Tunggu sebentar ya Saya siapkan dulu Diselamatkan untuk menjadi Lebih dari pemenang Dan memberikan yang terbaik Dalam panggilannya Waktu saya renungkan temanya ini Lebih dari pemenang Bagi saya Kata-kata lebih dari pemenang itu Klise Apa sih Tuhan artinya Lebih dari pemenang itu Tuhan Semua orang Kristen pasti senang Kalau dikatakan kita-kita pasti senang Kalau dia mau ayo kita lebih dari pemenang ya Lebih dari pemenang Pemenang apa? Pemenang kehidupan? Pemenang dalam setiap problem Masalah dalam kehidupan? Pemenang apa dalam kehidupan kita? Yang mau dimenangkan? Waktu saya renungkan ini Bukankah setiap daripada kita ini Perlombaan Kita itu menangnya itu Adalah di garis akhir Proses menangnya kita itu Di garis finish Makanya saya suka Nilainya Olahraga maraton Walaupun saya bukan pelari maraton ya Saya ajak 10K Belum pernah mencapai Pelari maraton Itu harus lari 42 km Tapi saya sukanya semua Semua pelari maraton Kalau sampai di garis finish Itu pasti dapat medali Disitulah saya belajar Pelari maraton Pemenang itu adalah Pada saat Kita Sampai Di rumah duka Bukan kita Melayat orang Di rumah duka Bukan Kitalah yang dilayat Pada saat tarian nafas kita yang terakhir Apakah kita ini pemenang Di mata Tuhan Apakah kita menyelesaikan pertandingan kita Yang sebenarnya Jangan-jangan kita itu meleset Dengan dari panggilan yang Tuhan berikan Dalam kehidupan itu Dan memberikan yang terbaik Dalam panggilannya Di badai satu Tadi saya sempat cerita bahwa Tuhan itu Mau Persembahan Kalau kita datang ke gereja Persembahan itu Bukan persembahan yang dalam amplop Persembahan itu adalah hidup Memberikan keseluruhan hidup kita Kepada Tuhan Kalau kita berani memberikan Keseluruhan hidup kita kepada Tuhan Itu artinya Berani Untuk dikoreksi dengan Tuhan Dan dikoreksi dengan Tuhan Tidak enak Kadang-kadang kita itu Kayak dibuka paradigma Paradigma itu Kayak yang mengunggung kita Kayak Dipecahkan itu Tidak enak Kita yang mengalami hal tersebut Dia dipecahkan Dia akhirnya Dia bisa ngambil keputusan Aku mau Aku mau dipakai oleh Tuhan Dan Tuhan kalau memakai Bagus Bagi saya Saya melihat Tuhan itu Tuhan yang baik Bapak yang baik Tidak salah namanya Tuhan itu Memanggil Gideon Dan Bapak ibu nanti baca ya Ceritanya di Hakim-Hakim 6 Gideon bisa ngomong gini Tuhan Time out ya Jok Tuhan Sebagai apa Itu juga menentukan Bapak ibu Saudara Mengasih Tuhannya bagaimana Kalau bapak ibu melihat Tuhannya Sebagai Bapak yang keras Tuhan yang Transaksional Kamu lakukan ini Kamu akan mendapatkan ini Kamu lakukan ini Sepertinya liturgi Kalau saya gak baca Ayatnya meleset Satu pasal Keluar rumah Lih Terjadi sesuatu nih Kita berpikiran gini Wah ini Pasti tadi gara-gara Biasanya saya Saat teduhnya itu 30 menit Karena buru-buru Ada sesuatu Saya ini Lebih cepat 2 menit Wah ini Keliatannya ini Gara-gara ini Saya ini Mengalami kejadian ini Mengalami kejadiannya Kejadian itu Buang paradigma Seperti itu Saat teduh itu Bukan buat Tuhan Saat teduh itu Buat kita Itu lebih kenal Dengan Tuhan Jadi jangan pernah Jadi begitu nanti Saat teduh Mau 1 jam 2 jam 3 jam Kita bisa Jalani itu Kalau hanya Transaksional Maka gini Wah aku sudah Saat teduhnya setengah jam Ini sudah sesuai liturgi Ini sudah sesuai Dengan standar Yang saya terapkan Miliki kerinduan Mengenal Tuhan Baca firman pun sama Itu karena rindu Mengenal Tuhan Bukan kayak gini Ayat ini Mengatakan ini Ayat ini Maygitu dikonfront Alkitab salah kan Maygitu menyimpulkan Dadah aku gak mau Baca alkitab Alkitab aja Keliru kok Alkitab gini Alkitab itu Agar kita itu Mengenal Suaranya Tuhan Saya sempat tadi Ini ilustrasi Saya sama pakai Tadi di ibadah satu Saya terbesit Apa ya Kok bisa ya Apa hal yang pernah Saya lakukan itu Tapi Tentang hubungan Siapa yang tahu Komunikasi 2 detik Pasti Kalau ada yang tertawa ini Wah ini sejaman Sama saya ini Saya sama Servia Kami ini hubungannya Kami ini saling mengenal Usianya cukup Dari muda Kami udah kenal Kami njalin hubungannya Juga Dari usia muda Kami Masuki masa pernah Waktu Berpacaran dengan Servia itu Provider itu Menyediakan 2 detik pertama itu Gak bayar Nah yang tertawa ini Pasti relevan Yang Yang Ini kok frankini Ngomong apa ya Itu anda 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 masih lebih muda Daripada saya artinya Jadi sempat provider itu Jadi kalau ngomong itu gini Kamu di mana Itu gak bayar Jangan lebih dari 2 detik Detik ketiga itu bayar Dan saya menjalani Dengan Servia hubungan itu Cukup lama Dan sekali melakukan Tindakan 2 detikan itu Bisa 3 jam Kok bisa Saya melakukan itu Ya karena saya Mau membangun hubungan Sama Servia Ya salah satunya Dengan 2 detik Karena kan ya Waktu itu kan Pakai uang orang tua ya Anak-anak muda Zaman sekarang Membangun hubungan Jangan merasa Wah Kok kok gak tau Sekarang itu Untuk membangun hubungan itu Lebih sulit Kok lebih macem-macem Zaman dulu Membangun hubungan itu Biaya itu mahal Buat komunikasi itu mahal Karena gak ada Namanya WKL Leakol yang murah Biayanya itu gak ada Dulu kalau mau telpon itu Harus keluar uang banyak Apalagi yang LDR ya Yang LDR Pasti tersenyum-senyum Yang seangkatan dengan saya Itu mahalnya banget Saya punya temen Jadi kalau udah Mukanya itu murung Kenapa? Gegeran ya? Iya Mau kamu bereskan Kebetulan Pasangannya itu tinggal di Luar negeri Untuk membereskan masalah Tahun 2005 Untuk membereskan masalah ini Pasangan ini harus habis Uang sekali telpon 2 menit itu 200 ribu rupiah Jadi saya menganya Kamu ini memang Luar biasa Itulah Kenapa? Itu punya tujuan Aku ingin membangun hubungan Aku ingin membangun hubungan Saat teduh Mulai hari ini Jemaat GMS Solo Harus munculnya karena kerinduan Bukan karena liturgi Bukan karena disuruh Tetapi rindu mengenal Tuhan Lebih Buang paradigma itu Kita belajar dari Ibadah yang kedua ini Yaitu Menghancurkan berhala Untuk mengikuti Panggilan Tuhan itu Kita itu yang disini Saya pasti tahu Mayoritas adalah orang-orang yang diselamatkan Tidak cukup sampai situ keselamatan Keselamatan itu Bukan hanya Setelah kita diselamatkan Kita simpan baik-baik Lalu kita pendam Dan tidak ada Kita ambil nanti Pada saat kita akhir Akhir hidup kita Kita ambil Selesai Bukan Keselamatan itu Kita perlu kelola Kita perlu Pakai Di dalam kehidupan ini Keselamatan itu bukan buat kita sendiri Kita belajar dari Gideon Karena setiap Pemanggilan Tuhan Itu tidak akan stop Hanya untuk kita pribadi Pemakaian Tuhan Di Alkitab semuanya Ujungnya itu Untuk orang lain Sebutkan di Alkitab Siapa Ayat yang dipakai Hanya untuk Dirinya sendiri Tidak ada Toko-toko Alkitab Semuanya dipakai Untuk orang lain Termasuk hakim yang terakhir Simson Simson itu adalah Orang yang sangat-sangat Membuang Kasih karunianya Tuhan Dalam kehidupannya Tapi terakhir Di tarian napasnya Dia Dia robokkan dengan kekuatan Tanpa ada rambut Waktu itu Walaupun orang mengatakan Kekuatannya Simson di rambut Dan bukan Kekuatannya Simson Itu di pemakaian Tuhan Di akhir terakhirnya Dia Dia robokkan pilar Dan ini yang membuat sedih Kalimat Tidak Alkitab Mengatakan Simson Lebih banyak Mengalakkan Orang Filistin Di akhir hidupnya Dibandingkan Sepanjang hidupnya Yang Anda punya Keselamatan Bukan buat kita sendiri Bukan hanya Bukan titelnya Aku orang Kristen Kekristenan itu harus berdampak Amin Mari kita Baca Ayatnya Dari Hakim-hakim 6 Ayat 25 Sampai 27 25 Sampai 27 Lalu Gideon Mendirikan Mesbah Di sana Bagi Tuhan Dan menamai Sorry itu 24 Yang 25 Pada malam itu Juga Tuhan berfirman Kepadanya Ambilah seekor Lembu Jantan Kepunyaan Ayamu Yakni Lembu Jantan Yang kedua Berumur 7 tahun Runtukkanlah Mesbah Baal Kepunyaan Ayamu Dan tebang Latih yang Berhala Yang didekatnya Kemudian Dirikanlah Mesbah Bagi Tuhan Alamu Di atas Kubu Pertahanan Ini Dengan Disusun Baik Lalu Ambillah Lembu Jantan Yang kedua Dan Persembahkanlah Korban Bakaran Dengan Kayuti Yang berhala Yang kau Tebang Itu Kemudian Gideon Membawa Sepuluh Orang Hambanya Dan Diperbuat Nyalah Seperti Yang Difirman Tuhan Kepadanya Tetapi Karena Ia Takut Kepada Kaum Keluarganya Dan Keluar Orang-orang Kota Itu Untuk Melakukan Hal Itu Pada Waktu Siang Hari Maka Dilakukanlah Pada Waktu Malam Stop Kita Kembali Ke Ayat 25 Pada Malam Itu Tuhan Berfirman Kita Harus Tahu Background Storynya Gimana Kehidupannya Gideon Gideon Itu Seseorang Yang Penakut Seperti Seperti Ayat Yang Pertama Yang Di Ibadah Satu Tadi Saya Ngomong Gideon Itu Seorang Yang Penakut Kalau Dia Berani Memang Dia Punya 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 Sebagai Minuman Tempat Tempat Tersembunyi Karena Dia Penakut Kalau Dia Punya Potensi Punya Talenta Keberanian Dia Pasti Menampinya Di tempat Umum Kalau Ada Orang Median Datang Dia Siap Berperang Dia Siap Cari Gara-gara Ceritanya Enggak Loh Dia Itu Seorang Penakut Dan Di Ayat Yang Kedua Lima Tuhan Membuat Perjanjian Dengan Gideon Tapi Gideon Juga Harus Melakukan Sesuatu Yaitu Melakukan Persembahan Begon Ceritanya Adalah Gini Bangsa Israel Meninggalkan Tuhan Zaman Dulu Sebuah Bangsa Kalau lagi Dibawa Naik Itu Ilahnya Akan Disembah Disini Bangsa Israel Menyembah Ilah Kesuburan Ilah Kesuburan Untuk Menjaga Kesuburan Tanah Baal Jadi Bangsa Israel Ini Udah Meninggalkan Tuhan Apa Relevannya Nasih Buat Sekarang Kehidupan Kita Buat Saya Berhala Itu Bukan Hanya Penyembahan Terhadap Patung Atau Suatu Elemen Atau Apa Bukan Hanya Itu Tetapi Ada Juga Berhala Berhala Modern Buat Saya Apa Artinya Berhala Itu Yang Membuat Hubungan Kita Dengan Tuhan Menjauh Itulah Berhala Yang Membuat Hubungan Kita Dengan Tuhan Itu Ada Kayak Jurang Pemisahnya Itu Adalah Berhala Mari Kita Baca Salah Satunya Berhala Di Jaman Modern Boleh Ditampilkan Di Kalau Enggak Salah Di Satu Korintus Maaf Kolose 3 3 5 Karena Itu Matikanlah Dalam Dirimu Kolose 3 5 Karena Itu Matikanlah Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa Napsu Napsu Jahat Dan Juga Keserakahan Yang Sama Dengan Penyembahan Berhala Dalam Konteks Modern Berhala Tidak Selalu Berupa Patung Mesbah Atau Apapun Berhala Itu Juga Bisa Bercokolnya Di hatinya Kita Hari ini Kita Soul Searching Apa Berhala Dalam Kehidupan Kita Ada Juga Orang Itu Berhalanya Kalau Enggak Ada Orang Ini Aku Enggak Bisa Hidup Sama Itu Kayak Menduakan Tuhan Bukan Setelah Saat Itu Enggak Boleh Menyayangi Orang Mengasihi Orang Enggak Kasihilah Sesamamu Tuhan Juga Ngomong Gitu Tetapi Ada Posisi Tuhan Yang Tergantikan Sebagai Peringkat Nomor Satu Kalau Pekerjaan Itu Ternyata Menggantikan Posisi Tuhan Maka Pekerjaan Itu Berhala Kita Ada Juga Orang Yang Mokoknya Tuhan Mau Ngomong Apa Aja Asal Jangan Otek Keluarga Bahkan Saya Serius Katakan Berarti Di hati Anda Anda Sudah Membuat Keluarga Anda Adalah Berhala Tandingannya Tuhan Tuhan Itu Ala yang Cemburu Siapa Yang Terutama Dalam Kehidupan Anda Itu Haruslah Tuhan Bagaimana Si aplikasinya Frankie Kalau Cerita Susah Diterapkan Di Dunia Nyata Gimana Caranya Membedakan Saya Berarti Harus Gimana Kalau Tidak Saya Sempat Bulan Lalu Cerita Di Ibadah Dua Kalau Tidak Tentang Seringkali Orang Akan Menghierarkikan Bentuk Segitiga Tuhan Sebagai Urutan Pertama Lalu Tuhan Keluarga Pekerjaan Pelayanan Sebagai Hierarkinya Seperti Itu Jadi Kayak Sistem Sequence Setelah Tuhan Saya Setelah Tuhan Saya Akan Ngurusi Keluarga Saya Setelah Keluarga Saya Saya Akan Ngurusi Pekerjaan Saya Gimana Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bahwa Tuhan Itu Harus Yang Terutama Dalam Kehidupan Kita Saya Coba Sampaikan Dengan Apa Yang Saya Sudah Dapat Selama Ini Dalam Kehidupan Dan Itu Yang Saya Jalankan Tuhan Yang Terutama Di Pekerjaan Tuhan Yang Terutama Di Keluarga Tuhan Yang Terutama Di Pelayanan Tuhan Yang Terutama Tuhan Itu Adalah Utama Jadi Saya Membuatnya Adalah Bukan Segitiga Ini Tetapi Kubu-kubu Yang Satu Ini Kubu-kubunya Bulet-bulet-bulet Kalau Saya Lagi Di Marketplace Atau Di Tempat Kerja Tuhan Yang Terutama Jadi Saya Mengambil Keputusan Bagaimana Cara Memandangnya Adalah Bagaimana Tuhan Melihatnya Bukan Berarti Kayak Yang Di Kalau Sekuen Setelah Tuhan Ya Saya Kerjaan Saya Kerjaan Akan Bebas Mau Ngambil Keputusan Oh Ya Saya Sudah Hari Minggu Ke Gereja Bukan Di Dalam Ngambil Keputusan Tuhan Terutama Di Dalam Keluarga Tuhan Juga Terutama Pada Saat Saya Dengan Keluarga Saya Tidak Akan Memikirkan Pekerjaan Tidak Akan Memikirkan Pelayanan Saat Saya Di Pekerjaan Saya Akan Mengatur Waktunya Hari Mungkin Ada Yang Di Sini Yang Pelayanannya Luar Biasa Tetapi Di Dunia Kerja Anda Sampai Dibilang Gini Orang Itu Carian Susah Tapi Padahal Di Pelayanan Was Sangat Luar Biasa Waktunya All Out Semua Jangan Di Pekerjaan Anda Juga Sebagai Pintu Masuknya Orang Melihat Ada Tuhan Dalam Kehidupan Anda Jadikan Tuhan Itu Sebagai Yang Utama Di Pekerjaan Tuhan Itu Yang Utama Juga Dalam Segala Macam Keputusan Lihatlah Apakah Yang Tuhan Mau Kita Lanjut Di Ayat 25 Itu Tuhan Memerintahkan Gideon Untuk Menghancurkan Mesbah Baal Milik Ayahnya Ini yang Ditebang Adalah Tiang Assyria Dan Membangun Mesbah Bagi Tuhan Itu adalah Perintah Pertama Kepada Gideon Untuk Memimpin Bangsa Israel Masuk Kedalam Pertempuran Tuhan Itu selalu Akan Mengubah Kehidupan Seseorang Melalui Hal Yang Rohani Dulu Bagaimana Kehidupan Rohani Kita Bukan Liturgia Tetapi Rohani Kita Kepada Tuhan Badan Boleh Dikereja Tapi Belum Tentu Secara Kerohanian Kita Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan Gideon Itu Dibentuknya Dibereskan Berhalanya Ketakutannya Relevan Dengan Tipe Penakut Seperti Ini Kenapa Bakti Yang Baalnya Yang Harus Diancurkan Adalah Punya Papanya Punya Papanya Yang Harus Diancurkan Karena Papanya Ini Seseorang Penjaga Mesbah Di kota Ini Jadi yang Jaga Mesbahnya Itu Papanya Gideon Jadi Kalau Anda Bayangkan Posisinya Gideon Kenapa Gideon Ngomong Apa Yang Harus Aku Hadapi Aku Ketemu Dengan Papa Saya Dan Orang Orang Kota Ini Karena Yang Jaga Memang Warganya Gideon Dan Ada Enggak Yang Menurut Saya Sesuatu Yang Unik Gideon Itu Enggak Pernah Meninggalkan Perjanjiannya Bangsa Israel Itu Meninggalkan Tuhan Tetapi Pada Saat Tujuh Tahun Setelah Mereka Benar-benar Jatuh Melarat Waktu itu Dikatakan Melarat Dia berseru Dan Tuhan Langsung Mengirim Nabi Yaitu Gideon Tapi Ada yang Unik Siapa Yang Memperkenalkan Tuhan Ini Kepada Gideon Papanya Itu Kepala Penjaga Mesbah Kok Bisa Setiap Perjanjian Dengan Tuhan Itu Berharga Di mata Tuhan Mungkin Kita Bisa Lupa Dengan Perjanjian Tersebut Tuhan Tuhan Enggak Pernah Lupa Hari ini Mungkin Di antara Kita Ada Yang Dijud Anda Anda Pernah Berapi Anda Pernah Ngomong Tuhan Aku Ini Mau Mempersembahkan Aku Mau Ini Tuhan Aku Mau Ini Anda Berjalannya Dengan Waktu Kita Itu Lupa Dengan Apa Yang Kita Pernah Ngomong Dengan Tuhan Tuhan Tidak Pernah Lupa Tuhan Itu Tuhan Perjanjian Hari ini Apa Yang Ada Dalam Kehidupan Anda Apa Yang Pernah Engkau Janjikan Dengan Tuhan Nanti Aja Gideon Yang Bangkit Dalam Kehidupan Anda Tuhan Akan Mengatakan Aku Berkenan Dalam Kehidupan Tuhan Akan Hancurkan Dulu Berhalanya Ayo Hari ini Kita Belajar Bagaimana Tuhan Tidak Suka Dengan Berhala Tindakan Untuk Menghancurkan Berhala Itu Adalah Untuk Memutuskan Dosa Dan Komitmen Yang Salah Di Depan Tuhan Dengan Memulai Pelayanan Dengan Ketaatan Ini Gideon Menunjukkan Bahwa Pengabdian Kepada Tuhan Harus Dimulai Dari Rumah Sendiri Kenapa Startnya Harus Dari Papanya Kenapa Dia Tidak Langsung Keluar Lalu Menghimpun Itu Dia Harus Keluar Dari Rasa Takutnya Dan Dia Harus Startnya Dari Keluarganya Juga Hari ini Saya Rindu Jemaat GMS Solo Pelayanan Anda Itu bisa Dinikmati Sama Orang-orang Terdekat Anda Pelayanan Anda Kehidupan Kekristenan Anda Hubungan Anda Dengan Tuhan Itu bisa Dirasakan Dengan Orang rumah Anda Bagaimana Gereja Mula-mula Menunjuk Seorang Penatua Adalah Dia Sudah Menjadi Kepala Keluarga Yang Baik Dia Sudah Bisa Untuk Mengarakan Hari Makanya Saya Benduk Juga Para Pemimpin Pemimpin CG CG Itu Bukan Hanya Bagus Kotbanya Bisa Mengulik Firman Dengan Luar Biasa Tetapi CG Itu Adalah Menceritakan Kehidupan Pemimpin Orang-orang Di Dalam CG Itu Bagaimana Mengikuti Tuhan Dengan Di Lembah Di Puncak Dimanapun Kehidupannya Itu Yang Diceritakan Kepada Orang-orang Yang dipimpin Persis Yang disampaikan Paulus Follow me As I Follow Christ Ada orang Yang jalan Di depan Dulu Mungkin Sedang Mengalami Pergumulan Pemimpin Itu Tidak Habis Dari Pergumulan Mungkin Kadang-kadang Antara Pergumulannya Sponsor Dengan Pergumulan TGL TL Lebih Besaran Pergumulannya TL Atau Coach Tetapi Karena Pemimpin Anda Menunjukkan Ini loh Cara Ngikut Tuhan Apapun Terpaan Dalam Kehidupanku Aku Tetap Setia Dalam Panggilanku Maka Kalau Itu Yang Disampaikan Itulah Menjadi Firman Yang Hidup Bukan Pandai Menata Firman Diambil Bukan Di CG Itulah Sharing Life Membagikan Kehidupan Menguatkan Orang Lain Aku Pernah Malami Ini Kalian Cuman Bisa Para Pemimpin CG Hiduplah Yang Kuat Karena Ada Banyak Domba Di Bawah Anda Yang Melihat Kehidupan Anda Aku Mau Belajar Kehidupannya Koko Aku Mau Belajar Kehidupannya Kakak Gimana Jadi Pemimpin Kuat Di Dalam Pengembalaannya Maka Saya Percaya Terjadi Pertumbuhan Nanti Di CGG Saya Dalam Kesempatan Saya Ucapkan Terima Kasih PIC CG Fun Wow Awalnya Ada kebingungan Gimana ya Nata CG Fun Ini Gimana ya Ternyata Eksekusinya Di bulan September Kalau saya Lihat Video-videonya Wih Effortnya Para pemimpin CG Fun Itu Gak sesuai Dengan Yang mereka Kok Aku ini Takut Kok CG Fun Ini Saya Gak Tahu Beberapa TL Cerita Bagaimana Persiapannya CGFannya Wow Saya Sangat Terberkati Luar Biasa Saya Percaya Bapak Ibu Nanti Akan Melihat Tuayan Bukan Hanya Tuayan Tetapi Dampak Dalam Kehidupan Kita Pun Ngalami Perubahan Kita Lihat Bagaimana Prosesnya Di Ayatnya Ke 26 Sebuah Gideon Tindakan Berani Gideon Menghancurkan Berhala Yaitu Ayat Ayat 26 Kemudian Didirikanlah Mesbah Bagi Tuhan Alamu Di atas Kubu Pertahanan Ini Dengan Disusun Baik Lalu Ambillah Lembu Jantan Yang Kedua Dan Persembahkan Korban Bakaran Dengan Kayu Tiang Berhala Yang Akan Kau Tebang Itu Dari Ayat Ini Tuhan Tuhan Kalau Pakai Itu Mau Mesbah Itu Bersih Mesbah Itu Harus Bersih Tiang Itu Harus Bersih Sampai Akhirnya Dibakar Juga Jangan Ada Yang Separuh Apa Berhala Dalam Kehidupan Anda Serahkan Kepada Tuhan Tentang Ketidak Mampuan Gideon Gideon Berani Menunjukkan Dirinya Tuhan Aku Ini Transparan Di Mata Tuhan Dia Berani Tuhan Mampukan Aku Mampukan Aku Dengan Semangat Yang Sama Anda Mungkin Berpikir Gimana Aku Bisa Keluar Dari Problem Ini Gimana Aku Bisa Melepaskan Berhalaku Ini Tuhan Yang Mampukan Kita Cukup Mempersembahkan Di Mesbahnya Kita Cukup Mempersembahkan Tuhan Aku Akan Melangkah Aku Akan Keluar Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Gideon Gideon Membawa Sepuluh Orang Hambanya Dan Diperbuatkanlah Seperti yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Tetapi Karena Ia Takut Kepada Kaum Keluarganya Dan Kepada Orang-orang Kota Itu Untuk Melakukan Hal Itu Pada Waktu Siang Maka Dilakukanlah Pada Waktu Malam Hari Ayat 27 Ini Sangat Sangat Relevan Buat Manusia Ada Kata-kata Takut Disini Gideon Masih Takut Gideon Itu Ada Ketakutan Yang Dia Sudah Berani Membawa Sepuluh Orang Hambanya Namanya Hamba Kalau Disuruh Oleh Tuannya Pasti Dia Akan Ikut Tetapi Karena Ia Takut Kepada Kaum Keluarganya Kepada Orang-orang Kota Dia Melakukannya Pada Waktu Siang Bukan Pada Waktu Malam Apakah Tuhan Menginterupsi Gideon Kamu Penakut Adakan Di Siang Hari Apa Yang Kita Bisa Belajar Dari Ayat Ini Jangan Pernah Takut Lihatnya Itu Kenapa Gideon Kok Tidak Takut Gideon Lihat Bangsa Israel Ini Melarat Bangsa Israel Ini Lagi Ditindas Bangsa Israel Itu yang Dibangkitkan Tuhan Yang tadi Saya Sampaikan Bangkit Karena Ketidak Mampuan Itu Dia Dilihatkan Bahwa Ada gambar Besar Yang Tuhan Berikan Dalam Kehidupan Makanya Dia berani Memukul Tiang Berhala Ini Anda Tidak Akan Bisa Punya Gambar Besar Kalau Anda Sendiri Merasa Ngapain aku Buang Tiang Berhalaku Ngapain aku Harus Ngalami Menghilangkan Rasa Takut Aku Harus Punya Gambar Besarnya Anda Melihat Kebutuhan Solo Ini Botok Dimenangkan Banyak Jiwa Yang Belum Kenal Tuhan Lihat Gambar Besarnya Itu Maka Anda Bisa Ngomong Berhalaku Saya Serahkan Tuhan Kenapa Tuhan Memaksa Menyerahkan Ini Karena Gideon Harus Berani Ngambil Sebuah Tindakan Dia Bisa Saja Dicacimaki Sama Papanya Papanya Ini Orang Terpandang Punya Hamba Berarti Orang Penting Papanya Papanya Juga Punya Gengsi Dia Menjagai Itu Ada Perasaan Takut Kalau Hari Ini Ada Yang Merasa Takut Tuhan Aku Ini Mau Melangkah Tapi Aku Ini Takut Aku Ini Mau Membuang Pergaulan Buruku Mungkin Berhala Anda Adalah Teman-teman Pergaulan Anda Yang Membuat Anda Jauh Dengan Tuhan Pada Saat Anda Berteman Dengan Mereka Untuk Mendapatkan Pertemanan Tersebut Anda Harus Melakukan Tindakan Tindakan Yang Menyedihkan Hati Tuhan Bakarlah Hari Ini Bakarlah Berhala Tersebut Di hadapan Tuhan Kalau Hal itu Bisa Membuat Anda Jauh Dari Tuhan Gimana Analoginya Saya Sampaikan Dengan Ini Seorang Atlet Itu Akan Berusaha Menjaga Dia Mungkin Pengen Makan Segala Sesuatu Tetapi Atlet Yang mempersiapkan Diri Untuk Olimpiade Atau Sebuah Pertandingan Yang Skala Besar Dia Akan Makan Hanya Dada Ayam Yang Hanya Direbus Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Rasa Tidak Apa Tapi Dia Berjalan Terus Menerus Untuk Melihat Sesuatu Yang Besar Dalam Kehidupannya Yaitu Memenangkan Pertandingan Tersebut Itulah Kenapa Gideon Berani Melakukan Ini Karena Dia Melihat Bangsa Israel Ini Butuh Dimenangkan Kadang Berhala Itu Yang menghalangi Panggilan Anda Aku Ini loh Mau Dipakai Tuhan Apa Ada Percabulan Di Belakangnya Ada Ini Anda Lepaskan Bakarlah Dan Tuhan Minta Bersih Karena Tiang Asiria Itu Dipakai Buat Bakar Jadi Tidak Ada Sisanya Dan Ingat Pada Saat Anda Membakarnya Tersebut Inilah Yang Tuhan Lakukan Yang Ditakutkan Oleh Gideon Papa Saya Ini Pasti Marah Saya Persingkat Waktunya Papa Saya Marah Aku Akan Diserang Oleh Kiri Kanan Oleh Warga Kota Aku Akan Diserang Papanya Yang Menyatakan Pertama Kali Memang Orang Banyak Datang Apa-apaan Ini Tiang Ini Roboh Loh Siapa Yang Robohkan Gideon Langsung Ditunjuk Gideon Yang Merobohkan Rakyat Marah Penduduk Kota Itu Marah Dan Siapa Yang Berdiri Papanya Yang Dia Takutkan Selama Ini Papanya Juga Bisa Marah Sama Dia Papanya Berdiri Mengatakan Apa Yang Dilakukan Gideon Itu Benar Makanya Saya Bisa Ngomong Papanya Gideon Orang Yang Terpandang Di Kota Itu Begitu Papanya Ngomong Menjadi Satu Kesatuan Akhirnya Dipakailah Bangsa Israel Kembali Untuk Berperang Starteginya Gideon Unik Nanti Saya Akan Lanjutkan Di Ibadah 34 Bagaimana Seseorang Perang Hanya Dengan Membawa Kandil Kandil Itu Kayak Kendi Tapi Model Desainnya Timur Tengah Sama Mbak Obor Tidak Ada Senjata Tidak Ada Senjata Makanya Tadi Saya Ngomong Kan Di Depan Resources Terbatas Orangnya Tidak Punya Strategi Perang Penduduknya Semuanya Tetapi Bisa Memenangkan Sebuah Tekanan Median Apa Yang Relevan Bagi Kehidupan Kita Aplikatifnya Apa Bagi Kehidupan Kita Tentang Merobokkan Berhala Satu Mengevaluasi Hidup kita Dengan hati Yang mau Dikoreksi oleh Tuhan Masmur 139 Ayat 23 Sampai 24 Mengatakan Selidiki aku Ya Allah Dan Kenalah Hatiku Ujilah Aku Kenalah Pikiran Pikiranku Lihatlah Apakah Jalanku Serong Dan Tuntunlah Aku Di jalan Yang Kekal Apa Haja Yang Diselidiki Hati Pikiran Dan Jalan Tanya Sama Tuhan Hari Ini Gimana Tuhan Menur Tuhan Apakah Jalanku Ini Sudah Benar Apakah Pikiranku Sudah Benar Apakah Hatiku Ini Sudah Benar Selidiki Aku Tuhan Kenalah Aku Tuhan Yang Kedua Miliki Keberanian Untuk Meruntukkan Berhala Kita Dan Selalu Ada Berkat Dalam Ketaatan Ada Tuntunannya Tuhan Yang kedua Tadi itu Miliki Keberanian Gideon Tidak Berani Berani Amat Saya Yakin Diantara Kita Akan Memiliki Keraguan Sama Gideon Tetapi Kita Belajar Hatinya Gideon Yaitu Satu Aku Mau Melangkah Aku Ini Mau Maju Aku Ini Mau Maju Aku Tebang Dulu Mau Dimarahin Mau Diapain Itu Urusan Belakang Saya Melangkah Dulu Dan Kenapa Tuhan Harus Gideon Harus Melasukkan Tindakan Seperti Itu Adalah Mendiklerkan Kepada Seluruh Bangsa Israel Ini Salah Dan Juga Apa Hubungannya Buat Kehidupan Kita Sehari Hari Kadang Kadang Kita Harus Berani Dikler Sampai Orang Lain Tau Sampai Orang Lain Tau Gimana Perubahan Dalam Kehidupan Kita Hari Ini Saya Akan Ada Altarkol Anda Harus Berani Apa Berhala Anda Saya Tau Berhala Macem-macem Apa Yang Membuat Anda Terpisah Jarak Dengan Tuhan Bawa Itu Kepada Tuhan Hiraukan Kanan Kiri Anda Bawa Ketempat Yang Terang Tunjukkan Kepada Tuhan Aku Serius Untuk Menebang Karena Ini Benduknya Tiang Menebang Tiang Asyiri Aku Ini Serius Tuhan Bukan Bersembunyi Di Balik Pengirikan Tetapi Keluar Dari Kursi Kursi Itu Tuhan Koreksi Hatiku Bawa Aku Di Tempat Yang Terang Apakah Aku Ini Tuhan Masih Aku Pengen Tuhan Engkau Panggil Aku Bukan Hanya Sampai Di Pemenang Aja Tuhan Tetapi Panggilanku Itu Lebih Real Sampai Orang Lain Itu Bisa Merasakan Bukan Hanya Materi Tetapi Kehidupan Kehidupan Yang Nyata Saya Undang Pek tim PAW Untuk Maju Kedepan Tuhan Tuhan Terima kasih.